Kampung Lobo, pernahkah Anda mendengar tentang kampung yang satu ini? Ya, kampung ini terletak di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Bila dilihat di peta, kampung ini terletak di bagian jakun burung Papua. Kampung Lobo merupakan salah satu kampung yang terletak di Teluk Triton, wilayah perairan Kabupaten Kaimana yang menyimpan berbagai keindahan alam seperti halnya Raja Ampat. Kampung Lobo termasuk salah satu kampung yang sudah cukup berusia. Kampung ini memiliki banyak sejarah dari zaman Perang Dunia Kedua. Mulai dari berdirinya kampung ini oleh Belanda, adanya bekas landasan pesawat, sampai pernah terjadi kebangkitan rohani yang dialami oleh seluruh penduduk kampung Lobo ini. Dan Lobo ini, Anda bisa dilihat di belakang saya, dibenteng ini oleh gunung tinggi. Jadi nggak ada akses kemana-mana. Mau keluar, mereka terkurung di daratan ini saja. Dan mereka kalau mau keluar, harus lewat dengan kapal. Itulah sejarah kenapa tangan mengharapkan mesti masuk ke sini, karena mereka betul-betul tidak... Kampung ini adalah kampung terisolasi. Dan anak-anak di sini begitu banyak, khususnya buat anak SD dan TK, mereka tidak ada guru. Dan mereka bisa lihat jam-jam sekiranya mereka masih main. Pada sini, menurut saya adalah jam 10.30 pagi. Tangan pengharapan mengirimkan guru-guru yang berkualitas di kampung ini. Salah satunya adalah ibu guru Rade. Perkenalkan, nama saya Rade Krisjawati Sitorus, biasa dipanggil Rade. Saya lahir dan besar di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, saya sudah bersama dengan Yayasan Tangan Pengharapan hampir 2 tahun, dan saat ini saya mengajar di FLC Lobo di Kaimana, Papua Barat. Change is the end result of all true learning. Itulah tujuannya sebagai guru pedalaman. Menjadi agen perubahan, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di kampung Lobo. Perubahan di dalam suatu lingkungan tidak akan terjadi tanpa dimulai dari diri kita sendiri. Itulah yang terjadi ketika dirinya mulai beradaptasi dengan kehidupan dan budaya di kampung ini. Secara perlahan, dia berubah dari pola pikir dan perilakunya. Kehidupan di perkotaan yang dulu membuatnya melakukan segala sesuatu serba cepat dan terburu-buru karena terkejar waktu. Namun kini, ia pun harus memperlambat tempo. Bukan berarti menjadi orang lambat, tapi justru lebih mengapresiasi momen yang dilewati sehingga lebih mudah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam waktunya sehari-hari, yang banyak dihabiskan bersama warga dan anak-anak di kampung ini. Sejak kehadirannya di kampung ini, dia melihat sedikit demi sedikit perubahan yang terjadi pada anak-anak didiknya serta masyarakat di sini. Biasanya, rutinitas pagi hari mama-mama di kampung ini yang mempersiapkan diri untuk ke kebun, kini mulai tergantikan dengan membawa anak-anak mereka yang usia paut untuk ke sekolah, lalu berangkat ke kebun. Demikian juga anak-anak didiknya mengalami perubahan. Mulai mengenal warna, bisa berhitung, dan membaca. Ketika bermain bersama teman-teman dan melihat barang-barang sekitar, mereka mulai bisa menyebutkan berbagai warna. Ketika melihat rangkaian huruf-huruf pada snek yang mereka makan, mereka mulai mengingat dan menyebutkan huruf-huruf yang sudah dipelajari di sekolah. Perubahan terkadang memang tidak nyaman dan tidak berlangsung cepat. Namun wanita asal Sumbawa ini percaya bahwa perubahan-perubahan kecil yang dilakukan untuk pendidikan di Kampung Lobo ini akan membuahkan hasil yang sangat besar demi kemajuan Kampung Lobo, Papua, dan Indonesia. Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di Lobo, Kaimana, Papua Barat. Kepedulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.